Ya, Cheryl dan pemirsa kembali tim VOA Indonesia dengan berita-berita ekonomi dari Washington DC. Pemirsa Presiden Obama bermaksud menyediakan dana yang lebih besar bagi usaha kecil dengan mengalihkan alokasi dana bagi penyelamatan institusi finansial besar. Presiden juga meminta Kongres menaikkan batas pinjaman usaha kecil dan memberikan bunga terendah bagi bank komunitas yang menyalurkan kredit kepada usaha kecil menengah. Meski ekonomi Amerika mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, penyitaan rumah tetap terjadi, pengangguran meningkat, dan banyak bank enggan memberi pinjaman. Presiden Obama menyatakan, bila kredit sulit, usaha kecilah yang menderita. Presiden Obama ingin meningkatkan batasan pinjaman bagi usaha kecil. Ia meminta Kongres dana miliaran dolar yang sebelumnya dialokasikan bagi institusi finansial besar agar dialihkan pada bank komunitas, yakni bank dengan aset di bawah 1 miliar dolar. Menurut Dorothy, usulan Presiden Obama akan membuat bank komunitas bisa meraih lebih banyak nasabah. Seperti memberi pinjaman usaha bagi rumah makan kecil yang baru berdiri, atau bagi renovasi gedung tua ini menjadi pusat komunitas setelah kredit pembangunannya ditolak oleh bank besar. Bank-bank kecil ini diakini bisa memainkan peranan penting untuk membantu pulihnya ekonomi setempat. Tapi banyak juga yang mempertanyakan apakah mereka juga mampu membantu pulihnya ekonomi Amerika secara menyeluruh. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA Indonesia. Kini kita kembali ke Cerel Tansel di Metro TV Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.